Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di video kali ini disini saya akan memberikan sebuah cara atau tips kembali tentang perbaikan pada kelistrikan penerangannya lampu tanda belok terus hajat lampu rem dan lampu mundur yaitu tidak jarang pada kendaraan-kendaraan mobil tua sudah seperti ini ya mobil-mobil tahun 90-an ini mobil zebra tahun 95 itu lampu penerangannya yang ke bagian belakang itu mati semua total mati total solusinya kita buka yang di bagian bagian pengunci-pengunci kelamnya yang di bagian sini ya dilepas terlebih dahulu ditarik ke bagian tengah tujuannya apa tujuannya kita untuk mempermudah melakukan kontrol disana ya mengecek kontrol menyalakan lampu mematikan terus ya sambil ngecek kita bisa mantau juga disini lampunya hidup atau mati jadi seperti itu tipsnya dan juga kita membutuhkan sebuah lampu ya ini lampu LED atau kita bisa juga menggunakan lampu bawaannya yang disana kita lepas bohlam bohlamnya soketnya kita lepas disana kita ambil taruh disini jadi seperti itu caranya itu kalau bekerja sendiri ya atau menggunakan cermin bisa ditaruh di sebelah sana di belakang intinya ada pantau ada sebuah pantulannya atau menggunakan bantuan teman tapi kalau kita sendiri lebih baik kita tarik kabelnya keluarkan dari jalurnya tarik ke tengah-tengah disini kendalanya mati total kenapa mati total karena masa untuk yang kebelakang di sana itu sangat buruk sangat buruk jadi kalau dia itu dihidupkan kadang cuman hidup-hidup sehingga kalau untuk mengangkat sebuah beban dari lampu tanda belok dia tidak kuat karena lampu tanda belok beranggapan tidak ada beban jadi kadang cuman nyala itu di dashboard karena kekurangan beban bisa jadi maka dari itu kita harus mengeceknya itu satu persatu ya diurut-urut jadi sama orang yang sebelumnya ini di kasih kabel langsung ke belakang warnanya kuning jadi kurang efisien ya satu biayanya mahal kalau beli kabelnya dari sana ke belakang kan panjang terus mubazir juga kabelnya ini masih utuh masih utuh kabelnya masih utuh ya cuman adalah beberapa bekas-bekas yang memang dikelupas ya buat ngecek karena diceknya itu satu-satu gini dicari dan ketemu ditarik kabel sama pemilik yang sebelumnya tidak kurang bagus tiba saya cek sekarang yang ini sebelumnya sudah saya kasih tanda sudah saya cek jadi mempermudah mempersingkat apa waktu durasi kalau mau ngecek rem ke lampu rem kita coba butuh obeng kita tekan yang penting sweetnya yang di sana itu sudah tidak tertekan ya artinya itu yang penting kita ganjal terus kita pakai ini disini tipsnya yang sangat berguna ya kita ambilkan langsung dari masa min aki harus dari min aki dari masa min aki jadi kalau yang lain itu bodi belum terpercaya ini keseluruhan belum terpercaya karena banyak yang kropos juga saya sambung sebentar ini ini min led ya terus yang disini tuh rem ya sudah saya pantas anda ah dia menyala dia nyala ya rem yang sebelah sini juga rem oke setelah itu lampu remnya kita matikan biar tidak ngacau sama yang lain lampu kota ya lampu kota atau lampu di bagian penerangan 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 untuk plat nomor itu bisa jadi diambilkan ini sudah saya tulis tadi disini lampu kota nya nyala ya yang satunya lampu kota ini ada lampu kota nyala ya terus atret kalau atret nya di ya ini yang dicari tadi tidak ketemu ternyata ada di sebagian ini terkendala ini Oh ya maaf kunci kontaknya lupa ini yang nyala ya ini nyala mundur saya lepas siang agak kurang kelihatan terus lighting tanda belok lighting lighting eh sorry tanda belok yang ke tbh ini yang ke kanan terus ke kiri tbh ini yang sebelah kiri oke Hazard kalau Hazard harus hidup semua ya nah jadi seperti itu ya teman-teman jadi inti dari sebuah pengecekan gelisirkan itu kita harus memastikan minusnya terlebih dahulu harus murni dapat dari minusnya aki ya jadi kalau sudah minusnya aki itu dapat sudah pasti kalau semua jalur kontrol disini itu aman jadi dipastikan itu aman sudah bisa menyala oh iya dan juga kalau misalkan kita melakukan butuhnya mengecek seperti lampu tanda belok itu membutuhkan kunci kontak on ya tanda belok sama mundur lampu mundur itu membutuhkan kunci kontak jangan membiarkan kunci kontak itu dalam keadaan on yang sangat lama maka itu berdampak nanti pada koilnya ya kalau yang tipe platina itu panas terjadi apa namanya medan magnet disana on panas platinanya nanti bisa menyebabkan kerusakan atau fatal bisa meledak jadi kalau sampai over sebaiknya soket atau yang ke distributor disana itu dibuka ya untuk yang disana untuk ke distributor ini masih platina jadi dibuka platinanya supaya tidak terjadi medan magnet atau kondisi koil itu standby hidup kondisi terus pompa bensin juga dibuka yang sebelah sini jadi pompa bensinnya kapilnya dibuka atau soketannya dibuka tujuannya apa tujuannya supaya bensin tidak terlalu mesin pompa bensinnya maaf maksudnya motor pompa bensinnya itu tidak berjalan terus soketnya dibuka dan itu juga mencegah tekornya aki ya supaya akinya tidak cepat habis jadi seperti itu oke cukup sekian dari saya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh